Oke, kita kembali ke islamisasi tadi Apa yang kita lakukan Proses islamisasinya ini adalah Kita ikuti modelnya Al-Atas Dia mengatakan pertama kita harus menghilangkan hal yang tidak sesuai dengan Hazanah ke ilmu Islam Kemudian memasukkan hal-hal yang sesuai dengan Hazanah ke ilmu Islam Pertama adalah kita dalam SRA ini Kita melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan metode penafsiran dalam Hazanah ke ilmu Islam Jadi kita kalau seandainya dalam SRA tadi Michelle Kupers itu mengabekan azabah benuzul Maka kita menghilangkan tersebut Kalau seandainya Michelle Kupers itu Ketika kita menemukan bahwa Michelle Kupers itu dalam SRA Mengabaikan Apa namanya Reduksi penafsiran ayat secara utuh Dengan kayak Zalika tadi Maka kita berusaha untuk Memperhatikan atau menjaga keutuhan ayat Makna ayat secara utuh Makanya kita untuk Melakukan Islamisasi ini setelah kita menghilangkan atau melepaskan hal-hal yang tidak sesuai Dengan metode penafsiran dalam Hazanah ke ilmu Islam Kita memasukkan hal-hal yang sesuai Maka ketika menggunakan SRA ini Kita sebutkan juga azabun nuzul Kita sebutkan juga hadis nabi Kita sebutkan pula Ashar sohabat Kita sebutkan juga penafsiran para salaf At-tabi'in At-ba'at-tabi'in Dan sebagainya Dan juga kita memperhatikan Ulum-ul-quran Ulum ilmu ala-quran Sulut tafsir Kua'id Tafsir Kaedah-kaedah Nafsun dan sebagainya Namun tetap menjaga prinsip-prinsip SRA Dan ini sudah kami lakukan pada penerapan SRA pada Surat Al-Qiyamah Kalau untuk searching di Google itu saya sudah menerapkan SRA ini pada Surat Al-Qiyamah Dengan tadi dengan memasuk menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan metode penafsiran Hazanah ke ilmu Islam Memasukkan riwayat-riwayat Ashabun huzul Hadis nabi Sahabat Nafsiran salaf dan sebagainya Dalam penerapan SRA ini dalam Surat Al-Qiyamah Namun tidak menghilangkan prinsip-prinsip SRA Ini yang menarik bagi saya Bagaimana Surat Al-Qiyamah ini bisa dianalisa dengan SRA Namun tetap dengan memperhatikan kaedah-kaedah penafsiran Tetap dengan menggunakan ulumul Quran Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang ada di dalam ulumul Quran Namun tetap itu SRA Karena ada pembagian teks Ada level-level teks dari yang pertama member Kemudian yang visage, sequen Kemudian part, sebagian-sebagian sampai book Kemudian ada penentuan konstruksinya paralel Konstruksi konsentris, konstruksi cermin dan sebagainya Dalam Surat Al-Qiyamah Dalam Surat Al-Qiyamah ini belum pernah dianalisa menggunakan SRA Jadi ini munculnya adalah istihad kami sendiri Jadi Mishla Kupers maupun ilmuwan yang lain Itu belum menerapkan SRA pada Surat Al-Qiyamah Saya sendiri menerapkannya dalam Surat Al-Qiyamah Dan membuktikan Adanya koherensi teks terhadap Pada Surat Al-Qiyamah tersebut Permasalahannya Di sini ada potongan ayat Yang menurut Richard Bell Salah satu orientalis juga Itu tidak pada tempatnya Tidak sesuai dengan tempatnya Dan juga ada penempat-penempat lain Mengenai Surat Al-Qiyamah ini Yang menjadi bukti Yang dianggap oleh orientalis Bukti bahwa Tidak koherensi Al-Quran itu tidak Sistemastis Karena di sini Dalam Surat Al-Qiyamah ini Ayat 16-19 Itu seakan-akan berbeda dengan Ayat-ayat yang lain Memang kalau kita baca Secara linier Secara urutan itu Ada sedikit perbedaan Kalau kita baca Dari awal Surat Al-Qiyamah A'udhu Billahi minashshadhanirajim Bismillahirrahmanirrahim La uqasmu biyawmin al-Qiyamah Wa la uqasmu bin nafsillawwamah Ayahsabu al-insanu Allan najma a'udhamah Bala qadirina ala an musawwiya bananah Bala yuridu al-insanu Lyafjur amamah Yas'alu aiyyana yawmul qiyamah Fa idha bariqal basar Wa khasafal qamar Wajumia as-shamsu wal qamar Yaqulul al-insanu Yawma izin aynal mahar Kalla la wazab Ila rabbika yawma izin mustaqar Nabba'ul insanu yawma izin Bima qaddam wa akhar Balil insanu ala nafsihi basira Walau alqa ma'azira Dari ayat 1 sampai ayat ke-15 ini Memang bercerita mengenai Orang-orang yang terdapat percaya Kepada hari kiamat Hari kebangkitan Terdapat percaya kepada Nanti adanya Apa namanya Penentuan Amal manusia Dan lain sebagainya Maka itu diceritakan Bagaimana Keadaan Pada hari kiamat nanti Ketika manusia Ditanya Dimitai Pertahui jawabannya Mulai ayat 16 Sampai 19 ini Ini Tertujuk pada Nabi La tuharrik bihi lisana Kali ta'jalabih Inna alayna jam'ahu wa qur'anah Fa'idha qara'nahu patta bi' qur'anah Thumma inna alayna bayana Nah ini sebenarnya Tertujuk pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk tidak Menggerakkan Lisannya Untuk mempercepat Untuk menirukan Apa yang Menirukan Apa yang Disampaikan Atau diwahyukan Oleh Jibril Jadi Larangan Agar Nabi Tidak mempercepat Lidahnya Untuk Cepat-cepat Menirukan Cepat-cepat Menghafalnya Maka Tujuannya Agar Nabi Benar-benar Memerhatikannya Ya tidak Dengan Menggerakkan Bibir-birinya Untuk Mempercepat Untuk apa namanya Menirukan Secepat mungkin Apa yang dia Dengar Apa yang Rasulullah dengar Dan disini Disebutkan bahwa Allah SWT benar-benar Akan Menjaga Al-Quran tersebut Biar Tidak hilang Bila tidak Hulpa Pada Nabi Dan Nabi disuruh Untuk Menirukan Jadi tidak langsung Untuk Menirukan Secara cepat Namun setelah selesai Baru Nabi Muhammad Sallallahu Langsung menirukan Dan Disebutkan bahwa Allah SWT nerangkannya Baru kemudian Kalla batuhibbuna Al-ajilah Benar-benar Engkau Kalian ini Suka dengan Kehidupan dunia Al-ajilah Watazharuna Al-akhirah Ini sehingga Kembali pada Apa Wasfun Yawmul Qiyamah Kalla batuhibbuna Al-ajilah Watazharuna Al-akhirah Wujuhu Yawma Idhin Nadirah Ilarabiyah Nazirah Wujuhu Yawma Inin Basirah Tazun Ayat-ayat Setelahnya Itu juga Kembali Menceritakan Awsafun Atau Kejirga Jadian Pada hari Kiamah Ketika Ada Sebagian Orang Mumin Yang Nanti Akan Melihat Allah SWT Ini Pembicaraan Dalam bidang Tauhid Yang menjadi Poinnya Disini Bahwa Seakan-akan Menurut Menurut Orientalis Ayat ini Keluar Daripada Jalur Menjadikan Tidak sistematis Menjadikan Surat Al-Qiyamah Tidak sistematis Atau tidak Koherens Namun Kalau Dilihat Dalam kacamata SRA Yang saya gunakan Tidak Bahkan Ini Menunjukkan Koherensinya Mengapa Karena Ayat Ke 16 Dan 19 Ini Teguran Allah Kepada Nabi Dan Interaksi Allah SWT Dengan Nabi Muhammad Di dunia Dan Ini Bersimetris Dengan Ayat Setelahnya Ayat Ke 20 Sampai Ke 25 Sama-sama Teguran Allah Kepada Manusia Yang Suka Dunia Ala Ajilah Ajilah Itu Dan Ini Juga Sama Katanya Dengan Yang Tadi Di Di Agar Tergesa Menirunya Di dalam Ayat Kedua puluh Disebutkan sama-sama dari kata ajalah jadi ini ada simetris ada kesimetrisan dan disini kalau seandainya kita lihat keseluruhan surat al-qiyamah ini adalah terdiri atas dua part kemudian ada enam piece piece pertama 1-5 ini bersimetris dengan ayat 13-40 kalau karena ini disebutkan karena manusia tidak yakin akan dibangkitkan maka ini juga sama manusia tidak yakin akan dibangkitkan ada penegasan bahwa Allah mampu melakukan manusia kemudian dalam ayat ke-6 sampai ke-15 itu gambaran apa yang manusia perbuat di dunia dan kehidupan mereka nanti di akhirat sama ayat ke-26 sampai ke-33 itu gambaran apa yang manusia perbuat di dunia dan keadaan mereka nanti yang bilang wafat pada piece 3 ayat 16-19 teguran Allah kepada Nabi dan interaksi Allah dengannya di dunia dan ayat ke-20 sampai ke-25 juga teguran kepada manusia ini interaksi Allah dengan manusia nanti di akhirat karena manusia akan melihat Allah SWT dengan menolakkan SRA dengan prinsip-prinsipnya dan juga memperhatikan memperhatikan riwat asbabun nuzul memperhatikan pekatan mufasir ternyata SRA bisa menunjukkan koherensi ayat ini dan mematahkan pendapat-pendapat orientalis yang mengatakan ayat ke-16 sampai ke-19 itu keluar jalur menunjukkan yang menunjukkan bahwa suatu ala kiamat itu benar-benar koherens antara ayatnya itu ada sudah tepat ditetakkan di situ karena memang pasangannya itu memang koherensinya seperti itu ada juga tadi di surat al-alak tadi saya coba analisa ulang dengan SRA kalau seandainya tadi Michelle Kupers itu sudah menganalisa al-alak dan salah satu interpretasinya bahwa ikhroh adalah seruan untuk beribadah maka saya ingin saya sudah menganalisa ulang suat al-alak dan juga sudah saya terbitkan sudah saya publikasikan dan saya temukan bahwa SRA ini bisa ditetapkan pada suat al-alak dan hasil interpretasinya itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang dihasilkan oleh Michelle Kupers meskipun metodenya sama ini juga menunjukkan bahwa adanya subjektifitas di dalam penerapan SRA ini tergantung siapa yang menerapkannya namun hal ini menunjukkan bahwa SRA ini ini hanya metode tergantung siapa yang menggunakannya dan kita bisa gunakan untuk menjelaskan koherensi surat menunjukkan adanya keterkaitan antar ayat dalam kalau tadi di dalam SRA versinya Michelle Kupers dan suat al-alak ini dia mengatakan adanya hubungan antar ayat pertama dengan ayat yang terakhir kalau saya tidak ayat kalipat 1 sampai 5 ini berhubungan dengan ayat 9 sampai 14 oke ayat 6 sampai 8 ini berhubungan dengan ayat 15 sampai 19 karena sama-sama ancaman Allah ya kalau ayat 1 sampai 5 kekuasaan Allah ini sama dengan ayat 9 sampai 14 ini secara secara ringkas ya hasil dari analisa saya pada surat al-alak ini hal ini menunjukkan bahwa surat interpretasi ikhro itu masih bisa tetap ikhro bacalah tidak berubah menjadi ikhari walaupun sama-sama menggunakan metode SRA ini sudah juga sudah saya publikasikan bisa dibaca lebih lanjut di makalah yang sudah saya publikasikan oke jadi sebagai penutup tadi Ustaz Pusamon mengatakan sampai 11 11 30 ini sudah 5 menit lagi insyaallah sebagai penutup saya ingin memberikan apa ya headline ya memberikan garis besar ya garis besar mengenai apa yang saya sampaikan pertama Islamisasi dan pengetahuan ini perlu untuk dilakukan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ditimbulkan oleh besar universitas dan pengetahuan secara umum ya dan ini juga bisa dalam studi Al-Quran untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam studi Al-Quran kontemporer nah istilah islamisasi ini bukanlah labelisasi kita melabeli sesuatu ini sudah Islam bukan atau simbolnya sudah Islam mungkin ada mungkin ada adribut Islam yang dikenakan ya atau digambarkan bukan juga konversi jadi seorang dia itu mema dulu beragama lain kemudian setelah Islam berubah konversi betul berbeda sama sekali namun ini sebenarnya ini adalah program untuk atau agenda untuk menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam dan memasukkan hal-hal yang sesuai dengan Islam dan ini lebih kepada program epistemologis kemudian kalau kita lihat dalam studi Al-Quran metode orientalis dalam studi Al-Quran ini juga telah menimbulkan beberapa masalah hasil kajian mereka yang mengatakan bahwa itu adalah wahyu susunan Al-Quran itu salah perlu diurukan ulang atau interpretasinya itu salah sehingga harus di interpretasi ulang sehingga sesuai dengan mungkin kaedah-kaedah tertentu dan sebagainya makanya perlu diadakan Islamisasi Islamisasi di sini bukan Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Quran bukan Islamisasi metode orientalis dalam studi oke nah penerapan SRA pada beberapa surat dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip SRA tadi yang dimulai dari pembagian teks dari yang paling level yang paling rendah member kemudian second part piece dan sebagainya sampai atas kemudian dengan menentukan konstruksinya konstruksinya itu adakah paralel atau konsentris atau cermin dan sesuai dengan ulung-ulung dan faid tafsir itu telah terbukti dapat menunjukkan koherensi teks Al-Quran teks surat Al-Qiyama surat Al-Alaq dan surat-surat lainnya sehingga pada akhirnya mengukuhkan kemujizatan Al-Quran bahwa Al-Quran ini bukanlah karangan manusia bukanlah teks biasa ia berbeda dengan karangan-karangan lain berbeda dengan teks lain mempunyai kehasan keistimewaan dan mu'jizat artinya tidak ada orang yang bisa untuk meniru Al-Quran dari segi bahasanya dari segi susunannya susunan Al-Quran itu sangat sistematis kalau menurut SRA dengan adanya tadi koherensi atau dengan yang SRA tadi ini tentunya akan sangat bertolak belakang dengan pendapat orientalis yang lain bahwa Al-Quran adalah tidak sistematis dan sebagainya nah menurut kami yang masih belajar ini adanya SRA yang telah diislamisasi ini akan malah mengukuhkan kegizatan Al-Quran bahwa Al-Quran ini tidak bisa ditiru oleh siapapun kemudian manusia atau orang-orang yang membacanya akan takjub melihat susunannya melihat bacaannya melihat bagaimana strukturnya namun ini masih studi awal masih studi awal saya tadi di judul juga kita katakan masih studi awal nanti kita masih akan mengembangkannya kalau mungkin ada kesalahan kekurangan kita akan koreksi membuka suas-suasnya pintu koreksi perbaikan sehingga menjadikan lebih baik lagi dan tentunya kita dalam rangka berpartisipasi atau berkontribusi dalam membangun keadaan Islam yang cahaya baik terima kasih jazakumulah khairan nanti setelah ini bertanya-tanya silahkan jika ingin lebih berdiskusi lagi dengan kami saat ini bisa mengubahkan via whatsapp di nomor ini yang setelah di slide atau di email kami nanti terima kasih saya cukupkan itu kalau kebenaran itu datang oleh Allah SWT dan kesalahan dari diri-diri tadi syukuran saya kembalikan ke Ustaz Isam Allah SWT baik terima kasih ikhwan akhwat kalian yang sudah menyimak dari awal hingga akhir ini menarik sekali ya kemaharannya dokter tadi jadi ternyata dari beberapa penemuan yang beliau itu metodenya yang dipakai atau bisa dibilang interpretasi orientalis ini khususnya yang tadi jadi ternyata dalam kasus tertentu justru membuktikan kemujizatan Al-Quran ini salah satu poin pentingnya yang mungkin bisa kita hack like untuk meneruskan diskusi yang lebih hangat lagi kita akan buka tanya jawab pada sahabat dan teman-teman sekalian kita akan buka satu termin atau dua termin pertanyaan boleh begitu silahkan masir yang ingin bertanya terima kasih bahwa kaum liberal ingin berikan metode-metode taksir baru ke dalam Al-Quran apakah mereka tidak mengetahui bahwa kita Al-Quran itu yang di pihak Al-Quran adalah baru yang belum terdengar dan sekaligus memberikan pemahaman bagi orang Arab sekaligus dan bukankah yang paling mengerti adalah Nabi dan persyafat ini yang memutif dari tulisannya Satu Institut dari Inggris yang kedua adalah apakah metode-metode baru tersebut bisa digunakan sebagai tanah guru bukan tafsir coba seperti jumlah kata siar gemala jumlah jihad jumlah kata dan urutan jihad 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 yang saya memberikan cekunnya di bawah yang ketiga adalah penjelasan Islamisasi pertemuan yang kemarin misal-maktif Islamisasi akan menolak satu ilmu merevisi satu ilmu terus yang ketiga mengidentifikasi independensi jadi berdiri-sendiri pemerintah keputusan yang keempat adalah menerima satu ilmu pengetahuan dari Barat untuk membuat masyarakat Barat budaya mereka adalah pikir ilmiah itu biasanya mereka selalu membiasakan perbicaraan atau pembahasan dengan latar belakang masalah apa sih yang kita mau bahas masalahnya terus masalah yang mau dibahas pertanyaan khususnya kejujuan pembicaraan apa pembicaraan dan membahas pembicaraan dengan definisi kata yang sama apakah menurut Ustadz Adi primuk ilmiah tadi atau terang masalah-masalah kejujuan ruang lingkup membahas suatu dengan definisi yang sama itu sudah Islamisasi atau belum Islamisasi atau seperti apa langsung atau langsung saya membaca di kolom chat zoom karena tadi ada beberapa hal yang saya miss dari pertanyaan dimansah mengapa orientalis barat atau kaum liberal ingin memberikan metode-metode tafsir berat terhadap Al-Quran apakah mereka tidak mengetahui bahwa ketika Al-Quran diturunkan kosa kata yang dipakai Al-Quran itu baru dan memberikan pahaman dan informasi secara bersamaan bagi bagi orang orang Arab saat itu dan bukankah dengan begitu yang paling tahu dan mengerti maksud akun adalah para sahabat dan nabi mengenai mengapa orientalis barat atau kaum liberal ingin memberikan metode tafsir baru saya ingin mencoba menjawab karena saya bukan orientalis jadi saya tidak tahu mengapa saya atau mengapa mereka perkiraan saya mungkin karena dipengaruhi oleh keilmuan yang ada di lingkungan mereka di orang orientalis jadi sehingga mereka menyodorkan pandangan yang baru menyodorkan metode yang baru sama seperti Michelle Cooper juga mengapa ia mendatangkan memperkenalkan SRA ini di Sudir Quran karena memang semi-territorik ini sudah dikenal di kajian-kajian di lingkungannya Michelle Cooper sehingga dia ingin memperhatikannya pada Sudir Quran sama seperti orang-orang yang menerapkan metode Bible lainnya pada metode kritik Bible terhadap kritik Al-Quran karena pengaruhi oleh keilmuan mereka di saat itu yang ingin yang telah mengkritik Bible maka dia ingin membawa metode kritik Bible terhadap kritik Sudir Quran jadi ini dipengaruhi oleh milio keilmuan dipengaruhi oleh kesingjungan antara peradaban dan sebagainya dan memang benar ada makna baru yang dipakai di Al-Quran dan sebagainya nah mengapa mungkin dan begitu paling tahu dan mengerti maksudnya yang paling mengerti Al-Quran adalah Nabi dan sahabat dan itu yang kurang disadari oleh para orientalis jadi mereka sebenarnya harus sadar bahwa yang paling tahu dengan Al-Quran Nabi Muhammad yang kedua ini apakah metode-metode baru tersebut bisa dikunakan sebagai tadabur tingkatnya di bawah tafsir semisal urutan dan jumlah kata siang dan malam metode-metode baru ini cendurung kepada interpretasi penjelasan maksud dari ayat jadi lebih kepada ingin menjelaskan isi Al-Quran dan ujung-ujungnya kalau metode-metode baru yang dikenakan oleh para orientalis ini menawarkan pandangan baru menawarkan tafsir baru yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat bahwa ingin mengganti syariat jadi menurut saya tidak digunakan atau sebagai tadabur ya urutan malam siang jumlah kata siang jihad harta selalu berurutan dan sebagainya ya mungkin ini kalau sebatas tadabur ya yang mereka lakukan kayaknya tidak hanya sebatas tadabur lebih jauh daripada itu ingin menjelaskan menentukan hukum ya merubah hukum yang ada dan sebagainya berdasarkan penjelasan islamisasi ini nomor tiga ya ini nomor dua sudah nomor tiga dasarkan penjelasan islamisasi pertemuan kemarin suatu pagi islamisasi akan mengakibatkan menolak suatu ilmu medivisi suatu ilmu mengident pendensi di sini belum ada keputusan menerima suatu ilmu untuk membuat masyarakat berat jadi budaya sains adalah ini 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 sebagainya apakah sesuai proses islamisasi pengetahuan apakah kami turut dirubah atau ditolak dan diterima kalau ini yang menolak suatu ilmu ya ini saya sepakat dengan serfaki memang hasil dari islamisasi itu menolak suatu ilmu kita ingin mengislamisasi hermenetik ya bagaimana kita islamisasi kalau kita islamisasi semua kita buang hal-hal yang tidak baik jatuhnya maka mungkin kita akan mengatakan kita menolak islamisasi atau kita hasilnya ilmu ta'wil atau tafsir atau sesuai dengan idah islam oke kalau kemudian fakwa ilmiah sebagai latar belakang masalah rumusan masalah tujuan pembicaraan wang lingkup apakah ini perlu dirubah saya kira sepanjang itu bermanfaat ada kemaslahatannya tidak perlu dirubah kemudian penyatuan keempat apakah tafsiran urutan dan jumlah kata islamisasi atau saya pernah melihat urutan kata jiwa harta jiwa seperti ini dalam Al-Quran kata jahada jihad 41 pemakaian jihad harta jiwa kemudian 6 wal-ladhina jahadu wal-ladhina hajaru wa jahadu fisa dirillah ula gari juna rahmatullah sebagainya 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 ini apa bisa ditaksikan tadabur ini bisa dikategorikan tadabur bisa juga menghasilkan interpretasi atau penafsiran baru bisa menjelaskan menjelaskan maksud pada jihad itu apa di dalam Al-Quran apa itu hijrah dalam Al-Quran itu bisa dikategorikan pada studi Al-Quran dari hubungan antar kata kata dengan konteksnya dan itu masuk di dalam kalau di ilmuwan kami itu kita mengenal ilmu di lalah Al-Quran di sini juga konsen terhadap hal itu termasuk dalam kalimat jihad dan juga kalimat hijrah dalam Al-Quran kemarin ada bimbingan saya yang menulis skripsi tentang hal ini hubungan jihad dan hijrah di dalam Al-Quran karena banyak ayat-ayat yang menyandingkan dua hal ini sama seperti sholat dan zakat maka disana ada wal-ladhin aja hajaru wajah hadu bisa diberang itu kita teruskan ke pertanyaan maftuh atau yang lain silahkan ini pak maftuh sulhan apakah islamisasi seperti yang dalam penerapan SRA ini juga dapat dilakukan terhadap pengilmuan pengertauan islamisasi dan teknologi berhubung islamisasi juga merupakan konfirmasi sebuah metode konfigurasi sebuah metode seperti satu contoh kecil adanya teknologi AI yang dibuat oleh para orang di sana bukan tidak mungkin memiliki suatu potensi dalam mengembangkan seperti ilmu dan berbagai psikologi di dalamnya maka bisakah islamisasi teknologi dibuat dan kira-kira bagaimana karena ketika kita tahu bahwa produk itu juga dimiliki barangan sekian mungkin tentunya bisa tentunya bisa untuk islamisasi proses islamisasinya kalau kita lihat rangka islamisasinya al-atas kita menilai dulu sesuai dengan langkah-langkah juga dari Al-Faruki kita mengetahui dulu bagaimana teknologi tersebut bagaimana ilmu pengetahuan tersebut kemudian kita melihat apa saja yang tidak sesuai dengan islam syariat islam kemudian kita keluarkan hal-hal yang buruk tersebut kemudian kita ganti kita masukkan hal-hal yang sesuai dengan islam itu ya bisa bahkan kita tadi mengawali penjelasan ini mengenai islamisasi metode kita awali dengan islamisasi ilmu pengetahuan secara umum maksud di dalamnya adalah ilmu pengetahuan korentian korentian iya baik-baik tetapi tadi sudah ditekankan juga sama wadzat akdi bahwa tidak semuanya juga perlu kita islamkan ada hal yang memang tidak perlu dan tidak bertentangan dengan syariat itu ya tidak perlu kita islamkan gitu mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman sekalian oh ada mas ada islam ini dari silahkan silahkan islam terima kasih atas waktu yang diberikan terima kasih juga atas terdengar terdengar katanya bukan dari arab katanya itu berasal dari persia nah kalau misalkan memang demikian apa hikmah mengapa korentian mengambil kata yang begitu jauh asal dari persia pada zaman dimana fokus itu berada di Quraysh mungkin mohon penjelasannya Ustaz terima kasih ya langsung ya Ustaz ya silahkan oh ya terima kasih Ustaz Hisham atas pertanyaannya sangat bagus sekali mengenai apakah di dalam Al-Quran ada serapan bahasa asing itu sudah dibahas jauh-jauh hari pada abad ke-10 oleh As-Suyuti di dalam Al-Quran dalam bukunya ini As-Suyuti menyebutkan adanya dua golongan yang mengatakan bahwa golongan pertama mengatakan seluruh yang ada di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab jadilnya jelas supaya dua dalam surat yang lain disebutkan menyampaikan wahyu Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas ada juga golongan lain yang mengatakan bahwa Al-Quran itu memang ada serapan dari bahasa-bahasa lain ada bahasa Persia betul ada bahasa yang lain Ibria dan sebagainya dan itu kalau kita lihat dari segi sejarah memang hal itu lumrah karena orang Arab juga bersafar atau berpergian ke daerah-daerah Persia daerah Syam Romawi sehingga ketika pulang ke Arabnya membawa usaha-usaha tersebut dan juga ketika itu orang Arab juga tidak menutup diri jadi ada kunjungan ada orang datang dari luar Arab non-Arab yang datang ke Arab untuk berniaga berjual-juli melaksanakan ibadah dan sebagainya jadi memang ada interaksi antara Arab dan non-Arab yang terjadi ketika itu sehingga mempengaruhi bahasa Arab yang asli jadi orang yang mengatakan bahwa ada serapan itu memang serapan namun sudah menjadi Arab karena orang-orang Arab mengatakannya orang-orang Arab itu menggunakannya seperti dalam bahasa Indonesia kita mengenal adanya Dewan Permusyawaratan Rakyat ini bahasa Indonesia sudah ditetapkan bahasa Indonesia masuk dalam KBBI namun sebesar bahasa Indonesia namun sebenarnya adalah serapan bahasa non-Arab non-Indonesia yaitu bahasa Arab Dewan dari kata Jiwan Permusyawaratan dari kata-kata Musyawarah Shawarah Musyawarah Rakyat dari kata-kata Ro'iyah Rakyat jadi ada kata-kata serapan dari bahasa non-Indonesia namun sudah diindonesiakan sudah menjadi bahasa Indonesia dan dikenal sebagai bahasa Indonesia maka ketika ada bahasa dalam Al-Quran kata-kata yang semula itu dari bahasa non-Arab ketika itu sudah menjadi bahasa Arab dipakai oleh orang Arab orang Arab mafum paham mengenai hal itu mengenai kata tersebut meskipun serapan dari bahasa non-Arab nah celakanya orang orientalis itu mengkaji ayat-ayat tersebut dengan mengatakan ini adalah non dari non-Arab dan mencari makna katanya itu dari bahasa aslinya ada kata dalam Al-Quran mengenai furqan atau apa katanya dari bahasa ibriah bahasa ibriah ini artinya itu bukan pembeda al-Quran itu bukan pembeda tapi artinya apa dia sebenarnya ingin menggeser makna yang sudah patent tadi yang dalam bahasa Arab sudah mafum dan digeser dengan makna sebenarnya dalam bahasa aslinya non-serapan bahasa asli hasil serapan sebelum diserap tadi itu dilakukan oleh seperti Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Policabularies of the Quran itu banyak menjelaskan tentang kata-kata dalam Al-Quran yang menurutnya adalah hasil dari kata non-Arab dan dia menemukan arti baru dan arti barunya inilah yang digunakan untuk menggeser arti-arti yang sudah patent ada juga apa namanya Abu Warok atau Ibnu Warok itu juga sama jadi dia menganggap bahwa kata-kata dari bahasa non-Arab sehingga harus ada terjemahan ulang atau makna yang baru dari interpretasi dan jauh dari yang sebenarnya nah kita mengatakan bahwa memang ada bahasa-bahasa dari non-Arab yang masuk di dalam dan ada dalam Al-Quran namun sebenarnya sudah di-Arabkan orang-orang Arab sudah memahaminya dengan makna tertentu dan tentu lagi kita itu mencari-cari asli maknanya yang di bahasa yang sebelumnya sehingga merubah makna ayat soal paghrib ini saya jadi ingat juga kuliahnya Saksuddin Arif waktu di program kaderisasi ulama kalau memang Al-Quran itu beberapa musrodatnya itu dari bahasa lain memang kenapa so what kalau ada memang memang karena Al-Quran ini kan wahyu dari Allah yang menyusun Allah sepanah-panah jadi kalau kalau di alun-alun Ponorogo misalnya ada yang jualan Batagor apakah Ponorogonya menjadi hilang iya di Ponorogo ada Soto Lamongan ada mie ayam Jakarta sama dengan Al-Quran itu meskipun di dalamnya katakanlah misalnya itu diambil beberapa bahasanya itu diambil dari bahasa lain membuatnya menjadi bukan Al-Quran itu menjadi tidak otentik itu juga yang mestinya perlu kita sadari bersama-sama kalau Al-Quran itu adalah wahyu yang datang dari Allah bukan dari nenek kita atau atau dari dan terus itu 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 salah satu ini juga sekedar sharing baik teman-teman sekalian sahabat dan ikhwan akhlas kalian yang sudah bertanya Pak ingin menambah pertanyaan begitu karena ini sudah pukul 12 ada satu tanyaan lagi boleh pertanyaan saya yang lanjutkan ini berkaitan mengaitkan antara islamisasi dan bahasa Arab karena saya pernah mendapatkan suatu pendapat bahwasannya islamisasi ini adalah arabisasi kenapa karena berusaha menerjemahkan kalimat-kalimat itu yang misalkan istilah-istilah dalam teknologi ke dalam bahasa Arab ada tuduhan seperti itu lalu dalilnya apa mereka bilang ini ada di bukunya al-atas ada program ini di halaman pertama itu memadankan sekularisasi jangan ilmaniyah tapi sikliriyah saja nah itu kan nantinya kita berusaha mengarabisasikan sekularisme tuduhan saya mikir juga gak nyambung tapi ketika ini berkembang isunya dia ini menjadi suatu hal yang besar ini arabisasi mengarap-arapkan nyambungnya ke orang-orang yang pakai jubah nah kalau dalam kaitannya sendiri kan kalau gak halo halo saya bisa koneksinya saya mungkin pertanyaannya sudah bisa ditangkap saya juga benar islamisasi itu adalah terima kasih ya tapi paling tidak pertanyaan yang pertama tadi apakah islamisasi sama dengan arabisasi ya tentunya tidak islamisasi bukanlah arabisasi kalau seandainya islamisasi itu arabisasi maka kita mungkin akan apa namanya terbawa pada kayak isu-isu yang lain karena karena konotasi arab ini kan kadang-kadang jelek ya dan memang bukan kalau kita baca bukunya al-atas lagi itu lebih kepada bukan me arabkan istilah-istilah lebih kepada menggunakan istilah yang tepat untuk mewakili suatu konsep jadi bukan mengarabisasi bukan mengarapkan itu maksudnya bukan mengarabisasi yang dilakukan oleh al-atas itu bukanlah arabisasi namun lebih kepada ingin menggunakan istilah yang tepat untuk mewakili suatu fenomena tertentu kadang-kadang karena kalau digunakan istilah-istilah yang barat atau dari non-islam atau non-arab non-arab itu tidak terwakili jadi bukan arabisasi jadi pertama islamisasi bukan arabisasi karena islam itu agama dan arab itu cendong pada golongan tertentu bangsa tertentu bahasa tertentu itu pertama yang kedua apa yang dilakukan oleh al-atas dan yang lain itu lebih kepada ingin menggunakan istilah yang tepat untuk mewakili fenomena tertentu atau suatu konsep tertentu karena kadang-kadang kita kalau menemukan istilah asing atau barat ini kadang-kadang tidak mewakili konsep yang sebenarnya seperti itu saya kira itu ya jawabannya jadi bukan arabisasi ya syukur terstatifikasi terima kasih saya juga ini saya menambahkan beberapa hal ya selain tadi menempatkan istilah secara tepat sebenarnya islamisasi itu dia memperkaya tadi ada beberapa hal yang disampaikan setakbi juga bahwa istilah-istilah tertentu yang diperkenalkan oleh ya katakanlah istimologi barat itu tidak betul-betul mewakili sebagaimana adanya sebagaimana mestinya itu kan mabisya hua-hua jadi memang islam ini dalam arti tertentu dalam kasus islamisasi itu sebetulnya ingin menempatkan istilah itu pada tempatnya maka ketika hal itu digunakan itu justru malah istilahnya itu menjadi sangat kaya kalau dalam bahasanya sangat kaya salah satu contoh yang saya ingat juga misalnya manusia istilah manusia secara konseptual di peradaban barat atau mungkin kita bacalah buku sosiologi barat atau sosiologi barat itu kan hanya terbatas pada jasad saja atau dia hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya itu sangat terukur fisikal dan seterusnya tapi ketika dia masuk ke dalam islam dia masuk terapannya dari al-insa dan seterusnya itu manusia itu jadi terdiri dari jiwa jasad jadi kompleks manusia itu tidak hanya semata-mata manusia pada dirinya sendiri tapi dia adalah khalifah dia adalah makhluk yang bertanggung jawab dia adalah hamba Allah dan seterusnya dan itu yang harusnya menjadi pandemik yakinan kita juga jadi islamisasi itu bukan arabisasi dia justru malah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperkaya istilah yang tadinya hanya terbatas jadi sangat kaya istilah dunia misalnya itu kan kalau kita lihat di salabgram atau beberapa orang modern sekarang ini kan hanya terbatas pada dunia saja padahal itu ada akhirat ada dunia fisik ada dunia metafisik alam itu ada alam duniawi ada alam akhrawi dan seterusnya dan seterusnya nah itu yang benar-benar juga ingin disampaikan saat akdi tadi ya bahwa beberapa istilah itu justru malah traduksi dan islam ingin mengembalikan itu dalam bahwa yang tergolong dan reposisi ya dikendiposisi atau istilah tertentu pada tempatnya nah itu yang yang sebetulnya makanya seharusnya kita tidak alergi pada istilah islamisasi seharusnya kita justru malah apresiatif karena dalam banyak hal kayak alam semesta ketika dilihat dalam kecamata barat itu sangat traduktif karena sangat traduktif maka sangat eksploitatif kekayaannya itu akhirnya digunakan untuk memuas nafsu saja untuk apa namanya mengasihkan uang sebanyak-banyak yang mengambil keuntungan itu kita kembalikan pada istilah kita misalnya kita alam ada hubungan dengan alim ada apa namanya ada hubungan dengan pencipta polik makhluk dan terusnya itu tentu kita tidak sembarangan apa menang ini sebagai sebuah fenomena tadi kalau dalam sebuah rangkaian realitas makanya perlu kita jaga nah itu mungkin beberapa hal yang setelah itu mohon maaf saya seneng ada tambahan tambahan baru saya juga masih belajar kita sharing saya juga masih belajar setelah 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 tambahan ya sekali lagi ini sudah waktunya bentar lagi sudah mau masuk 5 menit lagi di Unida sudah sholat ini tapi dalam fikir tidak boleh kalau lagi mau menyampaikan ilmu itu tidak boleh dipotong nanti juga ada jamaah jamaah terakhirnya imam masbuk karena beberapa orang bertanya ini ngomongin ilmu tapi tidak jamaah ke masjid jamaah ke masjid itu sunnah paling banter itu hukumnya sunnah mu'akadah belum sampai farbu sedangkan menuntut ilmu itu kita bisa menggabungkan antara keduanya kita nanti juga bisa selat jamaah karena Unida ini banyak sop-sopnya banyak karena kalau kita putus juga berbahaya nanti ada misinterpretasi ilmu yang bolal itu justru malah makin buruk salah satu apa namanya itu ada beberapa kitab mungkin kapan-kapan kita bisa bicara soal itu ini sudah mau masuk di Jakarta terima kasih bersama-sama dan persiapannya yang sangat luar biasa pada teman-teman dan sponokos kalian yang sudah hadir dari awal hingga akhir terima kasih mudah-mudahan bisa menjadi ilmu amin amin insya Allah ada seri kuliah tentang metodologi story of hadis dalam waktu dekat juga nanti akan ada simposium bersama pengeriti dan pendiri dalam rangka 20 tahun dan beberapa terbitan yang lain kita minta doa moga-moga dilancarkan dan dimudahkan mari bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih sekali lagi terima kasih dan terima kasih wabillahi hidayah topik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada semua yang terhadir terima kasih kesempatannya terima kasih jazakum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum izin left ya terima kasih